Rali pemirsa keemitan telekomunikasi PTXL Asia TTBK berencana untuk menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu alias right issue untuk mengurangi beban utang. Dan selain itu, emitan dengan kode saham EXCL ini juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang tinggi dengan menghasilkan kas tambahan. PTXL Asia TTBK terus melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban utangnya. Selain melakukan rights issue, perseroan juga terus meningkatkan cash internal yang didapatkan dari profitabilitas dan melewati investasi yang lebih cepat. Karena prinsip EXCL dalam berinvestasi adalah return yang lebih cepat. Sementara dari sisi liabilitas, EXCL juga menjalin kerjasama dengan pemberi pinjaman dengan melakukan negosiasi. Sepanjang 2022, EXCL menyiapkan belanja modal sebesar Rp 9 triliun. Dan sebesar Rp 3 triliun akan dibiayai oleh obligasi dan sukuk yang ditargetkan bisa didapatkan awal September ini.